Dia Aristi Kusuma Putri 42 tahun atau putri, wanita mengaku mantan model dan hidup sebatangkara di rumah Reot Koja, langsung mengubah penampilannya saat dikunjungi YouTuber pada selasa 25 Juli 2023 siang. Setelah mandi, putri langsung berdandan dan mengenakan pakaian yang layak. Jika sebelumnya putri hidup sehari-hari dengan memakai pakaian compang camping yang robek di sana-sininya, siang ini wanita sebatangkara itu tampil beda. Putri terlihat mengenakan make-up serta melukis alisnya. Rambutnya yang tadinya berantakan, kini lebih rapi dipasangi jepitan. Ia juga mengenakan baju berkancing dengan lengan sedang berwarna abu-abu untuk atasannya. Selain YouTuber, ada juga presenter dan kameramen program Insert Trans TV yang datang ke rumah Reot Putri hari ini. Putri pun tampak percaya diri di depan kamera untuk menunjukkan kondisi rumahnya dan menjawab sejumlah pertanyaan dari presenter tersebut. YouTuber hingga dia bersik niat donasi. Tetangga dekat putri Ramla Harahap, 74 tahun, menuturkan dirinya mendapat kabar bahwa artis Dewi Persik akan mengelontorkan dana buat perbaikan rumah Reot tersebut. Ada pun konsep renovasi yang akan dijalankan termasuk pengadaan listrik kembali di rumah putri. Listrik juga akan dialirkan, pakai token kalau dia belum ada saya bayarkan sampung Ramla. Diberitakan sebelumnya putri yang mengaku mantan model viral setelah sejumlah YouTuber menyoroti kehidupannya yang sebatang kara. Dalam rumah Reot hampir rupu di Koja. Setelah viralnya kondisi putri, pelakangan suku dina sosial Jakarta Utara mengkategorikan yang bersangkutan sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Hasil pendataan Sudinsos Jakarta Utara, putri dikategorikan ODGJ terlantar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.